oke halo semua selamat malam kembali lagi bersama saya mulai saham di seri top gainers disini saya mau bahas mengenai 5 saham top gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar jadi malam ini saya akan bahas mengenai saham baca kemudian saham mark kemudian saham unik kemudian saham wapo dan terakhir saham kios oke sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu video video ini bukan ajakan jual atau beli ini hanya sharing-sharing saja dari saya keputusan investasi dan trading tetap ada tangan Bapak Ibu masing-masing Oke tanpa bahasa-bahasa langsung yang pertama kita bahas adalah saham baca untuk baca broker summary hari ini biasa saja Bapak Ibu malah cenderung ada distribusi besar dari SQFZ dan sisanya pembelinya adalah retail-retail sepertinya belum menarik ini adalah kenaikan dari spekulasi saja sepertinya kemudian coba kita cek dari sini kita cek analisa transaksinya baca oke ada money flow out banyak ya Bapak Ibu kemudian di sini retail masuk banyak jadi tidak menarik menurut saya tapi kalau Bapak Ibu masih mau beli atau masih mau pantau sepertinya area ini cukup menarik ya area harga antara 135 sampai dengan harga 138 ini adalah area yang cukup menarik untuk dipantau eh kemudian area yang menarik lainnya adalah area sini 125 sampai dengan harga 120 ini adalah area yang cukup menarik untuk dipantau jadi kalau misal besok turun-turun ke sini bisa spekulasi tapi hanya uang kecil aja Bapak Ibu karena ada potensi turun lanjut ke bawah karena masih banyak distribusi dan saham ini masih downtrend ya Bapak Ibu bisa dilihat masih downtrend sangat kuat eh kalau menurut saya sudah tidak menarik untuk saham baca lebih baik cari saham lain yang lebih menarik dari segi teknikal dan juga bandermologinya itu baca tidak menarik lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Mark Oh ya lagi pula ini baca juga tidak itu ya tidak gagal arah jadi ada potensi besok mungkin langsung air B atau lanjut turun terus air berjilid sampai disini mungkin ada gejolak ya di 120125 Oke tadi kita lanjut ke saham Mark Oke untuk hari ini cenderung netral malah ada distribusi dari AO GR pembelinya ada BK kemudian YEP ini sepertinya 50-50 tapi ada kesendungan ada akumulasi karena bayar ada 21 selera ada 41 jadi Oke ini kalau mau dipantau juga boleh tapi sebelum-sebelumnya ini harga sudah turun dalam Bapak Ibu sepertinya hari ini hanya kenaikan sementara saja tapi kita tidak tahu bisa jadi kenaikan sekarang adalah konfirmasi bahwa bander sudah tidak mau saham ini untuk lanjut turun ke bawah lagi coba kita cek dari money flow-nya Oke di sini ada asing masuk besar kemudian retail jualan kecil institusi zombie keluar jadi ini di backup semua oleh foreign ya Bapak Ibu dia yang beli apakah menarik sepertinya belum besar ya belum terlalu menarik ya Bapak Ibu pembeliannya belum terlalu besar jadi ada potensi mungkin cuma koreksi naik aja kan sejak beris ada koreksi potensi naik dan sekarang mungkin ada potensi turun ya Coba kita cek ini Hai ini arah ya Hai apa namanya Mark Hai Oke arah dengan lot yang sangat tebal jadi ada potensi back besok Gap up dan lanjut naik ke atas tapi untuk jangka menengah atau view ke depan-depannya mungkin ada potensi koreksi dulu ya karena kenaikannya terlalu tinggi Hai di sini adalah resisten terdekatnya yaitu 820 sampai area 800 deh kita sampai 800 saja area psikologisnya kemudian eh oke di sini bisa menjadi area resisten nih harga antara 750-an 750 sampai dengan harga 760-an atau kita tarik bawah dikit 745 ya 745-an sampai 765 bisa menjadi area resisten yang cukup kuat sebesok ada potensi lanjut naik ke atas karena hari ini arah kemudian ada koreksi-koreksi kembali nah di area koreksinya baru kita beli coba kita cek dari cara satu jam kita harus cari area koreksi yang kira-kira ada di mana di sini adalah supportnya Hai kemudian cek lima menit ya hai 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 oke oke ini koreksi ya nah kayaknya sampai sini aja deh 625-600 kayaknya menarik 625-605 seperti menarik kemudian support terdekatnya tentu ada di sini nih jelas terlihat antara harga 645 atau 650 deh 650 sampai dengan harga 675 ini bisa menjadi area yang cukup menarik seperti kalau besok naik lanjut naik kemudian koreksi nah di area sini adalah area yang cukup menarik karena kemungkinan ada gejolak di area sini antara 650-675 kalau misalnya turun ada potensi ke 605-625 seperti itu jadi kita tunggu besok aja pergerakannya seperti apa kalau misalnya lanjut naik terus tapi nggak ada koreksi saya tidak menyatankan Bapak Ibu beli jangan kejar kereta di saham yang naiknya terlalu tinggi jadi trading plan saya kemungkinan seperti ini aja kita main mudah aja dulu katlo sini bayi di sini TP yang terdekat di sini dulu deh seperti itu tapi kalau pergerakannya yang terlalu besar seperti ini ada potensi ini bisa menjadi support ya Bapak Ibu biasanya pergerakan sampai seperti ini beris terlalu dalam kemudian tiba-tiba ada koreksi naik yang sangat tinggi nah area Hai sebelumnya di hampin satunya ini bisa menjadi suatu support yaitu itu 585-575 seperti itu jadi kita lihat aja besok-besok pergerakannya seperti apa kalau udah di area support bisa spekulasi kalau misalnya belum berani Bapak Ibu tidak apa-apa cari saham lain yang lebih aman aja beritu untuk mark masih menarik tapi tunggu di bawah Oke lanjut ke saham selanjutnya adalah saham unik nih unik kalau nggak salah mantul dari support ya ya lupa oke oke benar udah mantul dari support untuk broker samari hari ini tidak menarik ya Bapak Ibu ada MG jualan besar kemudian dibeli amerik-amerik-amerik cukup kompak ini menurut saya sudah tidak menarik kemudian di sini hapus dulu ya hapus ini hapus ya ini hapus ini resisten terlalu jauh gagal ini juga pegang oke dan juga Bapak Ibu bisa lihat ini week atasnya cukup sangat panjang Bapak Ibu ada potensi koreksi mungkin besok koreksi dulu walaupun secara MACD dan stoker saya menarik tapi saya melihat bahwa ini kini ada potensi koreksi dulu mungkin ke bawah-bawah dulu nah di bawah ini bisa Bapak Ibu beli karena broker samari hari ini jelek banyak distribusi dari MG dan pembelinya retail-retail Coba kita cek di sini maniflownya seperti apa Oke maniflownya tidak menarik karena kita retail-retail terus masuk ke Bapak Ibu berbahaya kalau Bapak Ibu masih mau beli mungkin kita cek dulu ya area support resistennya ini bisa menjadi support terdekatnya tentu di harga 68-66 kemudian Hai atau oke oke coba kita cek charge satu jam oke 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 mantul ya tadi 60-68 oke oke gini aja deh kita main lebih aman aja di area 67-64 nih bisa area yang cukup menarik nih sepertinya ada potensi di gujolak di area sana jadi trading playnya kita main cepet aja seperti ini katlus jika kesini TP yang terdekat tentu di sini aja deh peraman seperti ini ya unik mungkin ada potensial tapi sangat berbahaya jadi saya sarankan Bapak Ibu yang beli unik harus pantau ketat di monitor karena bisa jadi ada distribusi masif dari bandar yang secara tiba-tiba dan gunakan uang sedikit aja karena saham unik ini masih belum terlalu menarik jadi ini pure spekulasi ya Bapak Ibu seperti itu unik masih menarik tapi untuk spekulasi dan scalping aja kebetulan juga kemarin-kemarin saya lupa lihat ya di sini ada pantulan ya harusnya ini menarik di harga 6160 tapi saya lupa lihat Oke unik seperti itu lanjut kesan selanjutnya adalah saham wapo di saham sepertinya tidak tidak terlalu gitu hanya 7 miliar Oke untuk hari ini hmm tidak terlalu menarik pergerakannya biasa-biasa saja ada tukeran barang dari YPCP nilainya juga mirip-mirip pembelian yang lain dan penjualan yang lain nilai kecil-kecil Oke menurut saya kurang menarik ya pergerakan seperti ini Coba kita cek dari money flow-nya untuk money flow ini retail masuk besar ya dalam tanggal 7 Oktober dan 11 Oktober ini menurut saya kurang menarik deh lebih baik cari saham yang lain tapi kalau Bapak Ibu masih mau beli saham ini kita cek support asisten ini kebetulan mantul dari supportnya saya tidak lihat ya kebetulan itu support yang kuat ya mantul dari sini kalau Bapak Ibu sudah lihat mungkin Bapak Ibu bisa cicil dari harga 175-165 nih bisa dapat dengan AVG mungkin dibawah sini 170-an dan udah cuman lumayan ya kemudian resisten terdekat di 200-194 ada potensi mungkin besoknya untuk kesana potensi ingin tes ini kemudian lanjut koreksi sepertinya karena bener-bener lagi tidak terlalu menarik kemudian support terdekatnya lagi adalah disini 178 181 jadi kalau misal turun ke bawah sini Bapak Ibu bisa spekulasi kalau turun ke bawah itu cut loss kemudian di area sini bisa spekulasi lagi terus kalau kebawah dari area support kuat ini antara 165-175 langsung cut loss aja karena ada potensi turun jauh bisa sampai ke 140 bahkan bisa sampai ke 120-an lagi seperti itu apa menurut saya sebenarnya tidak menarik jadi saya sarankan untuk cari saham lain saja tapi kalau mau spekulasi bolehlah kita beli di sini aja deh kita main aman di sini deh kalau turun ke sini beli dikit dulu bawah sini beli lebih banyak kemudian atur money managementnya sehingga risiko yang Bapak Ibu tanggung tidak terlalu besar di sini aja dulu TP di sini kali disini Oke seperti itu Wapo sebenarnya tidak menarik tapi wajiblah dipantau kalau misalnya ada pergerakan yang menarik dari bitovernya lanjut yang terakhir adalah saham kiosk kiosk ini saham yang cukup liquid Oke hari ini sangat menarik ada pergerakan SA 5,2 miliar sepertinya ada something menarik di kiosk kemudian penjualnya itu ada AK MK kakai sisanya retail-retail Oke pembelinya paling besar adalah bandar dan bayar ada 9 seller ada 44 ini ada akumulasi sangat serius sepertinya ada something di kiosk yang sangat menarik untuk dipantau Coba kita cek money flow nya harusnya retail out banyak nih Oke retail out banyak ini money flow nya terus ini Bapak Ibu sejak kapan ini 4 Agustus sejak 4 Agustus money flow in sangat luar biasa besar Coba kita cek ya dari 4 Agustus 4 Agustus tuh sini ada akumulasi raksasa dari YB KK AO AK kemudian IH MGLS Oke yang paling besar dari YB KK ini sepertinya ada bandar yang yang mengakumulasi kemudian ini kakak biasa dipakai sama retail tapi ada yang beli banyak sepertinya ini bukan retail biasa mungkin big player yang sedang akumulasi dengan broker retail penjualnya DIN ini kemungkinan bandar juga yang tukeran barang kemudian ada retail-retail juga di bawahnya jadi masih menarik kiosk ada something yang wajib dipantau ini hapus dulu hapus 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 Oke ini teman tuh ya Oke Oke ini support yang kuatnya kemudian resistennya disini benar kita tentuin dulu resisten nama supportnya ini resisten rekatnya tentu di sini harga 565 70 ya atau 565 590 590 sampai 565 enggak deh sini aja deh 570 ada resisten terdekatnya kemudian support terkuatnya tentu ada di sini 400 sampai dengan 420 tapi support terdekatnya adalah disini cukup jauh ya 470 sampai dengan harga 400 sini deh sampai 500 resenya cukup besar ya Bapak Ibu jadi atur money managementnya dulu jadi kalau misal kita ke bawah-bawah secil aja jangan langsung beli oleh all-in di satu harga mungkin trading play seperti ini aja di biar aman kalau turun ke bawah itu tepah bisa baik kemudian kalau turun dari 460 ya bisa cutloss dulu karena ada potensi ke harga 420an lagi di sini kemudian tp terdekat di sini tentu di 580 kemudian tp selanjutnya adalah di harga atasnya di sini 670an deh di sini masih menarik kios masih sangat menarik tapi tunggu di bawah tapi kalau misalnya enggak enggak berhasil dibawa ke bawah mungkin supporter dekatnya dimana ya kira-kira kalau kita mau main cepat Oke ini berhasil di-break Oke ini berhasil di-break dengan volume sangat besar kemudian koreksi Oke di sini berarti menarik nih Bapak Ibu bisa lihat di sini cukup menarik nih 520 sampai dengan harga 530 ada yang cukup menarik untuk trading jangka pendek mungkin trading play yang jangka pendeknya bisa seperti ini ya 520an cutloss dulu deh biar aman kemudian tp-nya terdekat di sini 570 menarik kios masih sangat menarik untuk dipantau untuk jangka pendek scalping dan juga jangka menengah karena masih banyak akumulasi dari bandar ya bahkan di akumulasi sejak 4 Agustus dengan AVG di harga 460an sebenarnya agak jauh ke bawah sih jadi harus hati-hati ya seperti itu kios masih sangat menarik Oke sudah lima saham saya bahas yang paling menarik tentu adalah saham kios sisanya saham yang kurang menarik menurut saya dan dipakainya untuk spekulasi aja jadi saya sarankan Bapak Ibu pantau kios dulu untuk beberapa hari kedepan seperti itu Oke semoga hasil-hasil sharing saya bermanfaat dan dapat memberi satu Bapak Ibu jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas kedepannya mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu nerewat oleh saya Oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat malam